Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi ihsan ila yawmuddin amma ba'd Marilah kita terus bersyukur kepada Allah SWT Yang dengan limpahan rahmatnya Kita diberi kemudahan Dan keistiqamahan Untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Di masa pandemi ini Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada judungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik Hingga akhir zaman kelam Ikhwanifillah, Rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Kalau kita bicara Yang hedonisme Yang menyebabkan gaya hidup setiap manusia berbeda Namun jelas faktor yang paling bisa memberikan efek positif terhadap lifestyle atau gaya hidup seseorang adalah Ajaran agama Islam Akhwati liman rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Harus bisa mengantarkan kita ke surga Akhwati liman rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Seorang Muslim pandangannya tidak terbatas hanya di dunia Hanya menerima pujian, kritikan dari manusia Tidak Tapi lebih dari itu Dia memandang kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat setelahnya Prioritas yang pertama adalah Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seorang Muslim bisa menggapai keridoan ilahnya, Rabnya Dengan gaya hidupnya tadi Dengan berpakaiannya Dengan bagaimana dia menikmati kuliner-kulinernya Dan lain sebagainya Akhwati liman rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Kita lihat sekarang kaum milenial Banyak sekali gaya hidup mereka Ada yang bermakna positif Dan tak jarang yang negatif Marilah sebagai kaum Muslimin Khususnya kalangan remaja Lebih bisa menata ulang Lebih bisa menserasikan gaya hidupnya Agar tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam Akhwati liman rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Contoh Di zaman ini Yang namanya wisata kuliner Sudah merebak kemana-mana Banyak sekali Mulai dari kuliner yang biasa Tradisional Internasional Sampai kuliner ekstrim Bagi seorang Muslim Mensikapi fenomena ini Dia bisa menikmati kuliner yang dia inginkan Namun dengan catatan Tetap makanan tersebut adalah Masuk dalam kategori Halalan tayyiban Dia ingat perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ya yuhannas kulumimma fil ardi Halalan tayyiba Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Untuk memakan Mengkonsumsi Makanan atau minuman Yang halal Dan juga lagi tayyib Bahkan bukan hanya saja Makanan atau minuman itu sendiri Tapi sampai bagaimana Cara mendapatkannya Buah apel Makanan yang segar Menyehatkan Dan pastinya halal Tapi kalau diperoleh dari cara yang haram Pasti itu Menjadi hukumnya Haram juga Yang ketiga Yang pertama tadi sudah jelas Kehalalan zat makanan tersebut Atau minumannya Kemudian cara mendapatkannya Dan yang ketiga Porsinya Kita melihat ya Banyak Teman-teman kita Terkadang Mencoba kuliner yang ekstrim Memakan mie Suatu panci besar Padahal kapasitas perutnya Hanya seperempat dari tempat tersebut Tapi dia memaksakan Atau minum Dengan ukuran botol yang Luar biasa jumbo nya Hanya untuk Ingin mencoba sensasi Khotiliman Ingat Kita sebagai seorang muslim Sudah mendapatkan arahan Dari Nabi Muhammad SAW Bukan saja Kehalalan makanan tersebut Cara mendapatkannya Tapi juga Apa? Yaitu Porsinya Ingat hadis Nabi Tidak ada Sebuah bejana Yang lebih buruk Diisi oleh anak cucu Adam Kecuali perutnya sendiri Sehingga Rasulullah Memberi arahan Sepertiga untuk Rasulullah memberikan Porsi-porsinya Sepertiga untuk Seperti untuk makanannya Seperti untuk minumannya Seperti untuk nafasnya Jadi tidak full untuk Makanan semua Ataupun minuman semua Nah Tiga rambu-rambu ini Mari kita pegang Dan kita perhatikan Ketika ingin berwisata Kuliner Kita lihat lifestyle atau gaya hidup yang lain Contohnya fashion Fashion dalam pandangan seorang muslim Itu bukan hanya segedar untuk bergaya Tampil lebih cantik Tampil lebih cantik Lebih ganteng Tapi justru Ada nilai ibadahnya Karena fashion yang kita pakai Tujuannya adalah Menutup aurat Dan yang jelas Berpenampilan rapi Sebaik mungkin Ketika Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ikhwati limana Azallah Waiyakum Hal lain yang sekarang Sedang kenal di kalangan Kaum milenial adalah Traveling Hobi Berjalan-jalan Hobi Entah berjalan-jalan Keluar negeri Keluar pulau Atau bahkan Berwisata alam Contoh naik gunung Sebenarnya Ikhwati limana Azallah Waiyakum Dalam surat Al-Muqa Ayat 15 Disitu Perintah Allah Jelas Agar kita Famsu Fimanaki biha Agar kita Berjalan Menelusui Mengamati bumi ini Jadi traveling itu Hukumnya mubah Boleh-boleh saja Gak masalah Dan dengan traveling ini Diharapkan kita tuh Semakin Mengagumkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semakin Takjub dengan Ciptaan-ciptaan Allah Yang ada di alam semesta Keindahan Lautan Keindahan Puncak Gunung Ketika Sunrise Misalnya Atau keindahan-keindahan Alam lain yang kita nikmati Bahkan Traveling ini Bisa menjadi Bernilai ibadah Contoh saja Kalau kita ingin Jalan-jalan ke luar negeri Kita arahkan ke Tiga kota suci Contoh Ke Yerusalem Batul Maqdis Di Palestine Atau Kita pergi ke Madinah Al-Munawara Atau Maggah Al-Mukarramah Jelas Traveling tersebut Mendatangkan pahala Dan menguatkan Keimanan kita Jadi Mau bagaimana Traveling itu Nantinya Apakah berdampak positif Atau negatif Kembali ke Kita Nah Khatil Iman Azza Allah Waalaikumsu Itu mungkin Singkat kata Atau Tentang bagaimana Seorang remaja muslim Bisa menata ulang Lifestyle-nya Atau gaya hidupnya Sehingga Ketika ingin Mengikuti tren Atau hal-hal yang viral Dia masih punya Rambu-rambu Atau rem Sehingga Tetap Memprioritaskan Nilai-nilai Agama Ini kan Jangan sekarang itu Tren Remaja itu Banyak banget ya Contoh Tato itu Sekarang itu Marah ke Tato Yang Tempelan Yang tempelan Itu bisa dihapus Mungkin buat tren Secara umum Al-Quran itu Mengarahkan kita Agar Berpakaian Yang bagus Jadi Berpakaian Bagus Berpakaian Yang indah Itu sesuatu Yang tidak terlarang Saat itu Seorang sahabat nabi Memakai pakaian Yang indah Sendal yang bagus Mungkin yang bermerek Itu dikatakan Bukan sombong Kata Rasulullah Salam Allah itu indah Mencintai keindahan Namun ingat Fashion Dan berbagai macam Aksesorisnya Tidak semuanya Bisa langsung kita pakai Dan kita terima Salah satunya Contohnya Tato 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 jelas Hukumnya haram Dalam agama Islam La'anallahu Al-Washima Wal-Mustawshima Allah Malaknat Orang yang Mentato Atau Minta ditato Hadis Riwayat Imam Muslim Dan ini berlaku Bagi Pria Maupun wanita Namun tadi pertanyaan Teman kita Bahwasannya Tato tadi Tidak selamanya Hanya sekedar Ngetren Mungkin saat liburan Dia pakai Tato Tempelan Dan lain sebagainya Kita ini kembali lagi Ke pola hidup kita Sebagai seorang Muslim Memakai Tato Itu bukan Gaya hidup Seorang remaja Muslim Tato Itu bukan Gaya hidup Para Sahabat Nabi Dikala mereka muda Apalagi Para Tabe'in Jadi Khotil Iman Azzallahu Penggunaan Tato Yang Walaupun sementara itu Tetap tidak boleh Karena ini Bisa masuk Kerana Tashabuh Yang dilarang Ingat Rasulullah S.A.W. bersabda Man tashabbah Biqaumin Fahuwa minhum Barang siapa Yang menyerupai Sekelompok orang Jelas orang-orang Yang bukan Non-Muslim Yang dimana Memiliki Sebuah kebiasaan Tertentu Salah satunya Tadi Bertato Fahuwa minhum Maka nanti Kelak di Yomul Qiyama Bisa jadi Digiring Atau dikelompokkan Bersama mereka Dan ini Merupakan Dosa yang Tidak boleh Kita sepelekan Maka dari itu Nasihat kami Kepada para Remaja yang Masih ingin Mengikuti trend Ikutilah trend Yang lain Trend yang Sekiranya Tidak melanggar Rambu-rambu syariat Walaupun Tadi sekedar Tato Yang mungkin Bisa hilang Dalam waktu 24 jam Hanya dengan Kucuran air Ataupun sabun Tetap Itu masuk Kedalam ranah Tashabduh Kemudian Berkait itu Kuliner Ah Wisata kuliner Sekarang kan Viral Viral Makanan-makanan Misalkan yang Dari barat-barat Dabona Kait itulah Banyak Itu Kita Mengikutinya Terus Apa ya Mungkin Sampai Ke luar negeri Buat Mengkonsumsi Makanan Viral Apakah Perubahan Favorit Kamu apa Di kuliner Rendang Kalau Saya lebih suka Sante kambing Jadi Ikhlatul Iman Masalah Kuliner ini Jelas Tadi saya sudah Campaikan Bahwasannya Kita sebagai Muslim Dan sebagai Manusia Pastilah Merasa Bosan Dengan Sebuah Rasa Dengan Sebuah Hidangan Sehingga Ingin Mencicipi Dan mencoba Yang lain Itu Wajar Sekali Namun Ingat Apa yang Kita Makan Harus Mengikuti Tiga Rambu Rambu Tadi Yang Pertama Jelas Kehalalannya Sebagaimana Firman Allah Subhanallah Dalam Suat Al-Baqarah 168 Ya Ya Wahai Manusia Makanlah Sesuatu Yang Halal Lagi Tayyib Di Muka Bumi Ini Jadi Kita Tinggalkan Segala Macam Yang Haram Walaupun Sedikit Bikin Segilas Kopi Tapi Kalau Dicampurin Alkohol Walaupun Satu Tetes Haram Koleluhu Wakathiru Haram Sama Saja Sedikit Banyak Haram Kita Tinggalkan Atau Kita Panggang Daging Kambing Kita Panggang Ikan Laut Tapi Ternyata Disiram Dengan Minuman Beralkohol Dengan Alasan Untuk Aroma Dan Sebagainya Dengan Alasan Juga Waktu Dipanggang Minuman Tersebut Akan Menguap Tetap Saja Ini Mengandung Unsur Keharaman Jadi Kita Tinggalkan Hal-hal Yang Mengandung Unsur Haram Kemudian Ikhwati Iman Azzallahu Waalaikum Rambu Rambu Yang Kedua Adalah Selama Kuliner Tidak Berlebihan Ya Boleh-boleh Setelah Halal Boleh-boleh Saja Seperti Sebagaimana Yang Disampaikan Rasul Dalam Hadisnya Porsi tersebut Tidak Perlebihan Dan Jelas Mendapatkannya Dengan Cara Yang Halal Membelajangannya Dengan Harta Yang Halal Maka Makanan Tadi Juga Berkah Ada Lagi Yang Ditanyakan Oke Baiklah Saya ingin Menutup Dengan Satu Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Disitu Rasulullah S.A.W. Memberikan Semacam Orientasi Hidup Bagi Kita Yang Patut Dipegang Oleh Baik Kalangan Remaja Langsia Maupun Anak Muda Rasulullah Bersabda Jadi Mari Kita Semangat Mari Kita Kejar Segala Sesuatu Yang Bermanfaat Apapun Yang Lagi Ngetrend Yang Lagi Viral Kalau Memang Bermanfaat Bagi Diri Kita Kita Kuasai Sekarang Segala Sesuatu Di masa Pandemi Serba Online Kita Kuasai Segala Sesuatu Bagaimana Kita Bisa Mengajar Belajar Secara Sistem Online Dan Lain Sebagainya Majunya Teknologi Dan ilmu Pengatahan Harus Kita Kejar Harus Kita Ikutin Tapi Ingat Pola Hidup Kita Gak Boleh Mengikuti Gaya Gaya Orang Non Muslim Yang Dimana Pasti Kebanyakan Pola Hidup Mereka Melanggar Aturan Syariat Begitu Juga Hadis Nabi Yang Berbunyi Dari Baiknya Agama Seseorang Dia Tinggalkan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Saya Anda Dan Mas Mungkin Punya Banyak Hobi Ada Yang Hobinya Membaca Berenang Menage Gunung Bahkan Mencicipi Kuliner Atau Hobi Yang Lain Hobi Apapun Contoh Hobi Boleh Kita Memiliki Hobi Apapun Tapi Jangan Sampai Hobi Kita Menjadikan Kita Lalai Terhadap Perintah Perintah Agama Apalagi Hobi Yang Jelas Mengarahkan Kita Kepada Kemahas Tinggalkan Dan Sebagai Remaja Atau Kaum Milenial Yang Mawas Diri Dan Melek Teknologi Harus Harus Bisa Meninggalkan Hal Hal Yang Tidak Bermanfaat Teknologi 4.1 Atau Sekarang Sudah 5.1 Ini Harus Kita Manfaatkan Baik Baik Dan Juga Harus Pandai Menghindari Negatifnya Karena Setiap Perkembangan Zaman Dan Perkembangan Teknologi Pasti Ada Sisi Negatifnya Barakallahulakum Filqurani Wasunnah Kami cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima